Hai neng-neng-neng ini ada apa depan oke bro kembali lagi di channel gugslog so pada video kali ini disini gua bakal ngetes ride motor board upan gua ya setelah sekian lama aku udah ngebor up tapi belum gua test ride-test ride alasannya sih karena pengereman gua waktu itu belum gua upgrade jadi gua nggak berani ngetes ride motor ini tanpa pengereman gua upgrade ya jadi waktu itu pengereman masih standar nah sekarang udah gua upgrade ini selang rem dan masternya udah gua ganti dengan rcb dua-duanya Hai dan sini gua bakal ke Kemayoran nyari track nah ya Bro jadi depan udah ada track Kemayorannya dan sini gua bakal ngetes ride ya mungkin dari sini ke ondel-ondel terus gua muter ke arah pada mangan sekalian gua pulang wain neng-neng-neng ini ada apa depan gua kampret gue jangan ngeceng-ngeceng jadi gua dites dari onel-ondel dulu baru kepada mangan sekali-sekali urusan doang ya kalau ada ada bapak polisi sialan di depan gua nggak mau dikejar ternyata tapi bukan buat polisi KLX sih kalau polisi KLX baru gua ngeri btw gua sorry banget ya jarang upload video gua jarang upload video karena banyak hal-hal ya karena emang gua udah nggak terlalu punya waktu banyak untuk ngeluangin hal-hal seperti ini ya lalu juga belakangan ini gua fokusnya nge-upgrade motor gua ya nggak bikin konten tentang motor jadi ya gua nggak bisa nge-upload sering banget di channel ini ataupun channel dua channel lainnya nah udah muter gua anjir mendung 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 udah tadi sebenernya gua udah di Kemayoran cuman gua muter-muter dulu gua masih ngeraba ngeraba nah waktunya kita test tank waduh amat gua nggak peduli sama truknya waduh sampe banget lagi anjir mobil-mobilnya uuh 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 u atlet, gue harus ngerem ada mobil Fortuner nah, ini nih salah satu gue harus upgrade pengereman dulu karena banyak mobil lewat nanti gue gak bisa ngerem, soalnya pengereman standar gue itu bener-bener ketai, gak bisa ngerem sama sekali tadi 100 km ya full top speednya kalau kita test time jalannya gak rata ini apa? ini lawan arah lu, dia jalur cepat lu ternyata baru dapetnya 100 km per jam doang ya itu pun gue masih belum gue mentokin karena apa? karena nyali gue belum terlalu itu sama jalanan yang banyak gak rata tadi, jadi gue gak bisa kenceng-kenceng banget dan gue bakal masuk tapi untuk dari 0 ke 80 sampai 90 cepet banget ini malahan sekali tarikan enak banget tapi kalau misalnya di 90 ke 100 nya itu gue harus nge-fullin biar menariknya kenceng tapi atlet enak banget anjir gue belum pernah gue ngebut ini motor kecuali gue udah pernah ini bawa motor ini jalan jauh ke puncak ke apa tuh lembah tepus curug nah itu gue ngejalan jauh tuh di track-track yang kerikilnya banyak jalanan yang gak bener gue bawa nah gak ada masalah nah baru ini pertama kali gue pake ini motor buat gue kebut-kebutan dan hasilnya kayak gini ya tapi sangat gokil kali co kenceng dan mantep dan ya videonya gue akhiri sampe situ saja ya karena udah mendung dan gue mau pulang udah sore banget ini jadi segitu untuk reviewan motor buat up gue walaupun kurang maksimal mungkin next time bakal gue buat maksimal lagi ya jangan lupa subscribe like and share video ini jika menarik untuk lo bye bye bro